Ketua Umum Terpilih Pengurus Pusat Federasi Kempo Indonesia atau PPFKI untuk masa bakti 2022 hingga 2026, Yasonai Hamonang Lawli, bertekad membawa Kempo Indonesia mampu berprestasi di kancah dunia. Selain itu agenda kejurnas dan mendatangkan guru besar turut diagendakan ke depannya. Yasona Hamonang Lawli resmi dikukuhkan menjadi Ketua Umum Pengurus Pusat Federasi Kempo Indonesia atau PPFKI untuk masa bakti 2022 hingga 2026. Dalam kepemimpinannya, ia bertekad membawa Kempo Indonesia mampu berprestasi di kancah dunia. Hal tersebut disampaikan Yasona, satu pacara pengukuhan pengurus pusat FKI pada hari Sabtu 4 September 2022 di Jakarta. Dalam acara tersebut turut hadir Presiden NOC of Indonesia atau KOI, Raja Sabta of Kohari. Guna meningkatkan prestasi para kesatria FKI, Yasona ke depannya akan menggelar kejurnas pada November nanti. Selain itu, ia berencana akan menghadirkan guru asal Jepang untuk kenaikan tingkat para kesatria FKI di Indonesia. Sementara itu, Ketua NOC Raja Sabta of Kohari mengupayakan Kempo dapat dipertandingkan di tingkat Asia dan dunia. Kita sudah mengirim ke Siprus dan kemudian ada kejuaraan nasional, nanti kami target kami pasti masih ada di atas 10 lah. Dan rungu dan lain-lain. Jadi harus ada peningkatan. Jadi kita terus akan meningkatkan kualitas adwit kita. Jadi ada 2 dan 7, 1 dan 6, 1 dan 5 yang mau kita kirim untuk pengambilan tingkat. Kita mau buat nanti regional. Sumatera, Tengah, Jawa, Kalimantan, Batang, sebagainya secara-cara. Saya ingin menurut teman-teman dari OCA bahwa Kempo ini adalah sebuah kegiatan olahraga yang bisa dipertandingkan di komunitas Asia. Saya cukup konfiden bahwa Kempo ini bisa masuk ke AIMAK. Sebetulnya ini perjuangan bersama. Jadi kita semua bersama teman-teman dari Asia nanti akan memperjuangkan supaya Kempo bisa dipertandingkan di kegiatan di AIMAK. Di tahun ini, Kesatria DKI sukses memboyong 37 medali dari kejuaraan dunia yang digelar di Hamamed, Tunisia pada bulan Mei 2022. Tim Liputan, Sport Today.